Assalamualaikum Sobat Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja Hari ini kita akan bahas tiga tanaman yang namanya berbeda jauh tapi mirip sekali Jadi kalau satu-satu mungkin kita tidak bisa membedakan Jadi ini tanaman benar-benar mirip Jadi untuk melihatnya perlu dipegang Dan dirasakan Tanaman tersebut yang sangat mirip Yaitu Sansevera Horwood Sansevera HBG 22830 Ini singkatan dari Huntington Botanical Garden 22830 Dan Sansevera Makropila Nah ini yang kadang sering rancu di pasaran itu ada makropila yang kecil-kecil dibilang horwood sheet Atau beli HBG ternyata yang datang makropila Atau beli makropila yang datang ternyata HBG Atau beli makropila yang datang ternyata horwood Nah ini agar kita tidak salah pilih tanaman Kita bahas satu persatu Pertama dari Sansevera Horwood Tapi kalau satu-satu kita langsung Sansevera Horwood diantara tiga tanaman ini Itu badiknya paling kuat Jadi dia hijau cenderung silver Ijo cenderung silver Ketebalannya untuk horwood Paling tebal Ini horwood Nah ini patiknya horwood Yang hijau Dari belakang horwood Nah ini horwood Jadi cross bending patik horwood Paling tegas diantara horwood makropila dan HBG Oke Jadi pucuk horwood cenderung lebih lancip Daripada makropila Nah ini pucuknya ini makropila Makropila pendek Ottington Daunnya Oh baru dulu ya Horwood itu gila duk Daun atas halus Tawakasar Minyorwood Nah ini Ada dipegang Tawakasar Cross bending Lebih kuat Pucuk daun Lancip Dan bibir daun Ada gelombang-gelombang Hampir semua sancivela ini ada gelombang Gelombangnya lebih kuat Daripada makropila Nah ini mungkin ada Setelah itu Hottington Botanical guard HBG Perbedaan yang paling jelas HBG Itu bedaknya tebal Bedaknya tebal Bedaknya tebal Terus bending kuat Tapi masih kuatan horwood Horwood terus bendnya tegas dan silver Belakang daun sangat kasar Dia HBG paling kasar Atas daun sedikit kasar Horwood atas daun Halus lah dianggap halus Kalau HBG sedikit kasar Ini HBG Terada 830 Pucuk daun Ini anak indok Lebih lancip Untuk umus daun Lebih lancip Belakang daun Mirip sekali dengan horwood Oke hanya ini saja Setelah itu Sancipera Makropila Nah ini yang banyak Kita ada di pasaran Kita dekatkan saja Makropila dengan horwood Yang ini makropila Dan makropila Daun atas Halus Daun bawah Sedikit Kasarnya cuma sedikit Jadi Jika halusan makropila Paling halus Oke Tidak banyak Yang bisa dijelaskan ini Namanya beda sekali Tapi tanamannya Sangat sama Namanya berbeda Tanamannya sangat sama Kita lihat lagi Untuk bibir Ketiga-tiganya hampir sama Nah ini untuk horwood Ada pucuknya yang kering Oke Untuk sekilas Sancipera horwood Lebih silver Tidak berbeda Sancipera BG22830 Dia silver Cenderung berbeda Jadi cenderung ada bedanya Dan crossbendingnya Sedikit beda Terus Untuk makropila Lebih lembut Lebih halus Dan lebih lemas Jadi untuk kekakuan Kekakuan tanaman ini Paling kaku Kalau sudah dewasa Paling kaku HBG22830 Kalau dipegang Dari bawah Kaku dan kasar Kalau horwood Kaku sedikit kasar Tapi masih lebih Kaku an HBG Kakuannya HBG sangat kaku Dan kasar Kalau makropila Agak lembut Ini Paling lemas Makropila Ini sama ini Horwood sama makropila Masih lemas Makropila Oke sobat Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Kata-kata Atau kesalahan Pembahasan Dimaafkan Kalau ingin Membetulkan Atau menambai Bisa ditulis Di kolom komentar Jangan lupa Bahagia Bersama Sanseviera Bahagia Sekian dulu Saya akhiri Wassalamualaikum Salam Sanse Lover Terima kasih